Hampir satu tahun Tapi ya Keterbatasan tadi ini Satu tahun pun belum kelar Semua ini masih Masih perlu berapa persen ini Nah ini pun kita Mengangkat Ini terasi ini Kemudian tersedat-sedat juga ini Karena ya ini tadi kita bilang Keterbatasan dana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat youtube semuanya dimanapun kalian berada ya Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat Teman-teman sehat, sehat-sehat dan semuanya sehat Koncok-koncok Jadi sahabat-sahabat desa Sekarang saya lagi berada di Seputaran ini Apa Calon ya Calon musyallah al-amin Kenapa saya katakan calon Karena belum jadi Saya ingin melihat ya Kebetulan saya lewat Saya melihat ternyata ada warga saya yang mengerjakannya Teman-teman Jadi saya ingin melihat Sekaligus meliput Terus kita nanti bicara-bicara dengan Orang-orang yang ada di Dalam sana yang lagi kerjakan Oke bagaimana keseruannya Ikuti terus video saya Jangan di skip Koncok-koncok Jadi sahabat timur desa ya Sekali lagi saya sekarang lagi berada ini Ini tempatnya ini di perbatasan desa saya teman-teman Jadi tempatnya di perbatasan desa saya Nah sebenarnya orang-orang yang tinggal di dalam sini Ini dulunya ini warga saya semuanya Hanya karena korban wilayah Akhirnya mereka Ikut di desa Sebelah teman-teman Nah tapi orang-orangnya ini Ya saya kenal semuanya teman-teman Bahkan ada warga saya yang mengerjakan Nah ini saya ketemu dengan Bapak Idrisnya ini Lapo-lapo Kok loyo Lapo Eh Capek Jadi Bapak Idrisnya ini tinggal di sini juga teman-teman Nah itu rumahnya Saya juga sebenarnya kaget ada mus'olah di Bagian sini Koncok-koncok ya Nah nanti kita tanya-tanya Bapak Idris mungkin paham ini Eh Sehingga dibangun Mus'olah di sebelah sini E Alhamdulillah sehat-sehat Hai semuanya atau semuanya yang keras yang keras Alhamdulillah Pak sehat-sehat ini ya tidak dengan kesehatan kita ini kita gunakan ini kita apa bikin satu panggilan kecil-kecilan ini untuk tempat TPA untuk mengaji anak-anak orang tua merasa terpanggil karena lingkungan sini belum sama ada Pak tempat TPA ini nah ini jadi kita dengan keterbatasan dana ya kita sambil gotong royong jadi begini dengan kita terbatasan dana ya kita pelan-pelan ini kita terus sumber dananya dari mana yang paling utama Alhamdulillah ini kita dari lingkungan sini dan ada juga teman-teman seiman dari luar ini eh jadi kita kumpul-kumpul ini Alhamdulillah berjalannya dengan menurut satu tahun ini sudah terhujud begini ini Oh ini sudah satu tahun ini hampir-hampir satu tahun tapi ya dengan eh keterbatasan tadi ini satu tahun pun belum kelas semua ini masih masih baru berapa dua persen ini nah ini pun kita mengangkat eh ini teras ini kemudian tersedat-sedat juga ini karena kayak tadi kita bilang keterbatasan dana dan lingkungan ini masih eh belum terlalu banyak jadi intinya swadaya masyarakat lingkungan kini iya iya terus kendala yang paling besar berarti dana dana uh dana teman-teman ternyata jadi eh ya siapa tahu saya dengan meliput ini terus nanti sahabat tinputis ada yang mau berinfak ya beramal nah boleh nanti ya boleh nanti nitipkan infaknya ke Bapak Pak Idris atau lewat saya boleh nggak ngomong ya eh menggunanya sembah itu gelem gero-gero ya saya terima dengan senang hati bahwa kalau bisa seiman ini haruslah kita tanggung rasa saya sangat membutuhkan ini dana untuk pembuatan musola ini kalau memang teman-teman ada mau berinfak ke sini kalau tidak akan saya terima dengan membutuhkan panggungan ini dengan lapang dada berarti jadi teman-teman ya eh eh Bapak Idrisnya bilang katanya kendala utamanya itu dana teman-teman jadi saya tadi itu di depan belanja di toko sana terus lihat ini ada warga-warga saya kerja sini nih saya penasaran kerja apa ternyata ya kerja musola nah inilah luar biasa ya konceng-konceng karena di bagian sini memang belum ada yang kalau mau ke lambusa juga ke arah sana terlalu agak jauh ke desa sebelah juga agak jauh makanya eh warga di sekitar sini berinisiatif untuk membuat musola ya TPA ya teman-teman pengajian anak-anak nah siapa tahu ya kok nanti teman-teman ada yang pengen eh beramal ya ya bolehlah nanti Jabri saya saja nanti bisa saya sampaikan ke yang panitia lah panitianya yang turut apa turut apa namanya itu wah keuangnya bahasanya lor yang mempunyai rencana lah yang mempunyai rencana untuk membuat musola ini teman-teman jadi sekali lagi ya tempatnya ini di desa Mbuloli tapi hampir yang satu kompleks ini warga saya semuanya teman-teman hanya eh dulunya ya dulunya warga saya tapi sekarang sudah ikut Mbuloli semuanya jadi orangnya lebih dekat ke lambusa daripada ke desa tetangga nah ini lagi proses pemasangan pelat ya cor-pelat kayaknya cor-pelat untuk apa apa untuk imam kayaknya ini sekali lagi buat konco-konco siapa tahu ada yang pengen beramal ya berbagi rezeki bisa nanti hubungi atau komen di kolom komentar nanti eh siapa tahu banyak yang berminat nanti nanti bolehlah nanti langsung berhubungan dengan Bapak Idrisnya atau ada disitu Mas Ali kayaknya yang eh yang sebagi apa deh jadi Mas Ali sebagai bendahara teman-teman jadi sekali lagi namanya ini musolah Al-Amin ya konco-konco nah ini disebelah ini sebenarnya sudah desa saya ya perbatasan di belakang rumah ini sudah desa saya teman-teman jadi eh istilahnya hubungannya dengan warga lambusa ya dekat karena memang orangnya mainnya di lambusa ini kelebihan sini terus para pekerjanya juga itu orang lambusa semuanya itu nah ini teman-teman rencana pembangunan musolah Al-Amin jadi siapa tahu ya ini saya mencarikan dana juga ini kayaknya teman-teman ini kasihan ini nah sepatu dengan adanya sumbangan dari teman-teman sahabat Input Desa nanti musolahnya cepat jadi sehingga bisa dipakai untuk anak-anak di bagian sini untuk melakukan pengajian teman-teman jadi sekali lagi ini Bapak Idrisnya wesa tahun ya membangun musolah iya satu tahun ini belum kelarin juga karena gini Pak eh selama ini anak-anak disini untuk mengaji itu tempat-tempatnya pribadi orang rumahnya teman tuh itu tidak layak gitu maksudnya tidak layak rumah pribadi rumah kecil baru bagaimana kan nanti eh nanti orangnya sakit Kak atau anak-anak itu rame jadi kita itu terpanggil Pak ya saya minta lah eh gini ah seiman kita kalau memang ada kelebihan rezeki sedikit saya minta tolong ada di dikelaskanlah untuk bersobat-bersobat hari ini ngomong tuh di depan kamera siapa tahu nanti teman-teman saya ada yang berniat untuk membantu eh sahabat Input Desa sahabat Input Desa siapa-siapa teman yang mau berniat berinfark ke sini silahkan karena sangat membujukkan di sini untuk dibantu karena anak-anak teman-anak-anak di sini tempat TBA nya belum ada selama ini mengaji di tempatnya rumahnya pribadi orang itu tidak layak karena rumahnya masih kecil baru juga eh bagaimana kalau anak-anak itu rame di tempatnya pribadinya orang ya semoga dengan liputan ini ada terketuk hatinya teman-teman untuk berinfark ke sini jadi teman-teman ya eh ya mudah-mudahan saya kesini nanti membawa rezeki ya buat musolah ini awalnya cuman pengen jalan-jalan tadi lihat warga saya yang lagi kerja ternyata ya ada apa sedikit unek-unek dari pengurusnya dalam pembangunan musolahnya ini memang tergendala oleh dana nah koncok-koncok sekali lagi bagi siapa saja sahabat-sahabat info desa yang mau membantu silahkan monggo ya pintu apa kok pintu apa pintu hati terbuka dengan lapang dada katanya we sembuh biaya kata-kata yang jelas eh seng pengen yang ingin menyisihkan sedikit rezeki nya untuk musolah Alamin ini bisa nanti hubungi saya teman-teman Oke sampai disini dulu jangan lupa like comment dan subscribe ya info desa channel assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol abone ol abone ol abone ol abone ol